P.T. PLN, Persero, Unit Induk Distribusi, WIDE, Jawa Timur berikan penghargaan dan apresiasi kepada 16 personil Polres Mojokerto Kota dan Polres Gresik atas pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan pencurian kabel di beberapa wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Gresik. Penghargaan diserahkan langsung dari General Manager PLN WIDE Jawa Timur, Agus Kuswardoyo kepada Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Wiwit Adisatria beserta jajaran dan Kapolres Gresik AKBP Aditya Panji Anom beserta jajarannya. Berkat dedikasi penuh dan profesionalisme, aparat kepolisian berhasil mengungkap sindikat pencurian yang tidak hanya merugikan PLN melainkan juga masyarakat. Atas segenap upaya yang tiada kenal lelah, perjuangan yang tiada henti berlandaskan dedikasi dan integritas yang dipegah teguh membuahkan hasil pencapaian luar biasa, sebuah prestasi. Apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan atas jerih payah luar biasa yang telah diberikan bapak-bapak sekalian dari Polres Mojokerto Kota dan Polres Gresik. Dan tentu yang tidak kalah penting adalah menunggu dari pihak kepolisian. Beliau tentu memiliki satu kompetensi yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi ketika sudah terjadi pindakan pencurian, bagaimana mencari penurusuri sehingga Alhamdulillah dengan polo turis yang ada bisa dikembangkan. Tindakan pencurian ini terjadi di Jawa Timur yang tersebar. Dan kemudian Pak Kapras Mojokerto Kota dan Pak Kapras Kresik mengerahkan timnya, Alhamdulillah itu bisa ditangkap. Kegiatan ini sekaligus menguatkan jalinan sinergi kedua belah pihak dalam mewujudkan kelistrikan yang andal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami menegakkan hukum, kehadiran PLN sangat berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari, pembelajaran hingga pembangunan nasional. Mudah-mudahan PLN tetap andal. Bersinergi antara kepolisian karena kebutuhan akan listrik tidak terbantahkan lagi, Pungkas Wiwib. Mungkin kenapa kejahatan ini, ya kejahatan ini menjadi banyak, biasa juga ketika mungkin ketemu dengan pembelotan ini, masyarakat tidak curiga, paling dari rekan-rekan PLN mengaksanakan perbaikan, perawatan, sehingga kenapa sampai bisa semasif ini gitu. Alhamdulillah bisa kita tangkap, bisa kita ungkap, juga-juga. Padahal kerugiannya hampir 200 juta, 200 juta terlepas daripada belum lagi listrik yang tidak terjual, tidak hanya masyarakat yang menjadi kurman, negara juga dalam hal ini, PLN, itu kerugiannya karena listriknya tidak bisa terjual, itu tidak bisa tersampaikan pada lalu. Terima kasih telah menonton!